Sejumlah rumah warga dan jembatan gantung penghubung dua desa di Polewalimandar, Sulawesi Barat, rusak diterjang banjir luapan sungai. Ya, sementara di Jombang, Jawa Timur, warga antusias menggelar tradisi turun-temurun dengan mengarah puluhan tumpeng hasil bumi. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Inilah video amatir derasnya banjir yang menerjang sejumlah rumah dan dua jembatan gantung di Polewalimandar, Sulawesi Barat, buat hujan deras dan luapan sungai Matanga pada Senin. Sebagian rumah yang diterjang banjir kehilangan dinding depan dan belakang rumah. Antara dua jembatan penghubung juga rusak parah. Selasa pagi, warga korban banjir mulai membersihkan rumah mereka. Banjir juga menenggelamkan belasan hektar sawah siap panen dan satu ekor sapi mati. Diduga akibat buruknya saluran drainase, komplek yayasan Daru Surur di Cimahi Selatan Senin malam terendam banjir dengan ketinggian mencapai satu meter. Banjir yang terjadi sejak Senin sore membuat sejumlah ruang yayasan terendam. Akibatnya sejumlah dokumen serta barang elektronik milik sekolah rusak. Hingga selasa genangan banjir belum juga suruh. Kegiatan belajar siswa akhirnya dipindahkan ke lantai dua sekolah. Warga di Jombang Jawa Timur selasa siang menggelar tradisi sedekah bumi. Dengan mengarak puluhan tumpeng berisi sayuran, buah-buahan, hingga makanan masak. Puluhan gunungan hasil bumi diarak dari Punden Dusun Mambang menuju balai desa Tondo Mula. Meski berdesakan, antusias warga membuat empat gunungan habis dalam hitungan menit. Tradisi sedekah bumi berlangsung turun-temurun di masyarakat setempat. Penyikutan CNN Indonesia